Ini velg Scuderia. Ring berapa? 19. Ring 19? Oke. Kira-kira berapa harganya? 80-100 juta lah. 80-100 juta. Kenalpon semua? Doan pipes ke belakang? Iya, pakai IPA. Berapa tuh? Itu mungkin sekitar 150 juta. 150 juta? Nalpon 150 juta, guys. Dua tahun lalu. Dua tahun lalu di bawah 2 miliar? 2 miliar. Oke, sekarang? Hampir 3 miliar. Hampir 3 miliar. Tuh kan investasi ganti. Puli dari Amerika ya 150. Oke, 150 juta belum kirim ke lastop doang. Punya Porsche, punya Ferrari, kerjanya apa? Saya punya fintech sama tambang. Kerjaannya usaha deh. Masih kuliah? Masih kuliah, guys. Kerjaan gue nongkrong-nongkrong aja kayaknya. Oke, kalau lo punya mobil berapa? Ada 24 unit sih, mas. Punya 24 mobil, guys. Wah, kalau gini nggak dijual sih. Kalau udah jual enaknya berapa? Satu miliar lebih? Lebih. Satu setengah miliar? Lebih. Dua miliar? Lebih. Dua setengah miliar? Lebih. Oke, guys. Sekarang ketemu lagi di Uyak Uyak TV. Sebelumnya gue mau nanya-nanya. Jangan jalan dulu. Mobil lo nih harganya berapa sekarang? Pasarannya? Mobil gue nggak tahu harga pasarannya berapa nih. Oke, nama siapa? Dimas. Dimas. Instagram? Dimas underscore movie. Oke, mau tanya. Kerja lo apa, guys? Gue kerjanya ini nih, VAPE. Oh, produksi VAPE? Yoi. Produksi VAPE ya? Mobil pertama lo apa? BX, Citroen BX. Citroen BX? Next Dream Car apa? Next Dream Car gue kayaknya pengennya apa ya? Porsche sih. Porsche. Thank you, mas. Thank you, sob. Thank you. Nah, itu guys. Jadi, seperti itulah yang akan gue tanyakan di sini. Berapa harga outfit mobil lo dan apa kerjaan lo? Karena di sini banyak mobil-mobil keren banget dan rare-rare banget. Langkah-langkah banget. Ikutin gue, kita mau tahu harga outfit mobilnya berapa, kerjaan mereka apa sehingga punya mobil segitu. Let's go. Oke, nah sekarang di samping gue udah ada pemilik 2 Ferrari yang di sini. Satu ada 430, satu ada Modena Spider ya. Oke. Bisa dikenalin langsung? Halo. Gue Alfie. Alfie. Ya, Jason. Oke. Kalau Mas Jason berarti yang punya yang Spider, Modena. 360 Modena. 360 Modena. Tahun berapa, Mas? 2002. Oke. Kalau Mas Alfie? 430-2006. 430-2006. Nah, kita kali ini seperti yang gue bilang tadi, kita akan menanyakan berapa harga outfit. Bukan outfit yang dipakai, tapi outfit mobil lo. Jadi, perlengkapan atau aksesoris yang ada di mobil ini, beserta kerjaannya apa. Oke. Kita mulai dari sebelah mana dulu? Bebas. Kanan dulu ya. Oke. Ini berarti 360. 430. Eh, 430. 430-2006. Mobil ini berarti masih standar atau udah dimodif? Ada beberapa yang udah dimodif sih. Ini velg Scuderia? Iya. Velgnya pakai Scuderia. Ring berapa? 19. Velg Scuderia ring 19 kira-kira berapa harganya? Mungkin sekitar 80-100 juta lah. 80-100 juta lah. 80-100 juta, Wak. Dan remnya? Iya, udah ceramic ya. Rem udah ceramic? Iya, ceramic brake. Ceramic brake. Berapa kira-kira? Itu CPE-an lah, Mas. 100 jutaan tuh. 120-an lah. Kenalpot ya udah ganti. Kenalpot semua? Doan pipe ke belakang? Iya. Iya, pakai CPE. Berapa tuh? Itu mungkin sekitar 150 jutaan. 150 jutaan? Alpot 150 jutaan, guys. Rem 100 jutaan. Velg 100 jutaan. Kalau ini karbon-karbon? Karbon-karbon ya sekitar 30-40 jutaan lah. Karbon-karbon 30-40 jutaan. Oke, nah sekarang gue tanya. Punya Ferrari 430, kerjanya apa? Kalau gue hobinya di mobil. Jadi gue biasa. Gue nggak nanya hobi loh. Kerjanya. Nggak kerjanya, gue barang nanya mobil juga. Gue jual beli mobil juga, Mas. Jual beli mobil juga? Iya. Oh, enak loh. Kayak gue jaman dulu suka suruh mobil, sekaligus hobi-mobil. Sekaligus hobi, bener. Oke, jadi kerjanya jual beli mobil? Jual beli mobil. Oke, yang ini mobil dagangan atau mobil pribadi? Pakai-pakai jual. Kalau Mas Uya mau, aku anterin ke rumah. Mobil ini sekarang harganya sekitar berapa? Sekitar 3,7-an lah. Oke, sebelah kiri. Tadi Modena Spider 360. 360 Modena. Oke, tahun berapa? 2002. Oke, mobilnya sendiri kalau kita bicara standar berapa sekarang? Dulu masih di bawah 2 sih. Oke, waktu beli. Dulu? Dulu. Berapa tahun yang lalu? Dua tahun lalu di bawah 2 miliar? Dua miliar. Oke, sekarang? Hampir tiga. Hampir tiga miliar. Tuh, investasi nggak? Jadi siapa bilang kalau... Ini kita mengajarkan bagaimana yang namanya berinvestasi dengan baik. Iya kan? Oke, sekarang hot fit mobilnya. Ini kalau gue lihat nih velgnya SSR Kunic? Konic Special. Spesial? Iya. Berarti ini Jepang. Oke, velgnya doang berapa nih? Beli total 50-an lah. 50 juta velg doang? Iya, velg doang. Oke, ini ban nih? Miselin. Ban berarti satunya? 8 juta. 8 x 4 berarti 32 juta, 50 juta, 82 juta untuk kaki. Ini doang. Oke, untuk rem? Rem standar. Rem standar. Rem standar cuma ada air suspension. Air sus? Itu tambahan berarti? Iya. Oke, air sus berapa? 5 ribu dolar. 5 ribu dolar. 5 ribu dolar. Ya, which is tuh berarti 70 jutaan. Oke, ada lagi mas? Kenalpot. 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 Saku pakai powercraft Jepang. Oke. Itu beli 100 juta. 100 juta lebih garis kenalpot. Cuman buat di bawah doang. Ga kelihatan. Cuman lihatan ujungnya doang. Oke. Luang biasa. Udah sama add-on kit aja. Add-on nggak mahal sih. Made in Bandung. Oke. Add-on kit ya. Made in Bandung. Oke, berapa nih ini? Lokal support nih? 40-an. 40 jutaan? Iya. Lokal tapi 40 jutaan guys. Kan hal. Berarti keliling. Keliling. Iya. Mahal guys. Jadi sekarang kita produk lokal udah bisa dibanggakan guys. Iya. Nah, Mas Jason. Punya berapa mobil? Dua. Satu lagi? 996. 996. Oke. Porsche. Oke. Porsche punya Ferrari kerjanya apa? Saya punya fintech sama tambang. Fintech tuh apa? Fintech Financial Technology. Oke. Seperti Tokopedia dan lain-lain lah. Oh punya. Oke. Namanya apa? Supermarketreksadana.com. Oh jadi kita mainin obligasi atau? Bukan. Kita sebagai agen penjual reksadana. Ah agen penjual reksadana. Hanya sebagai agen. Oke. Lebih menghasilkan di fintech apa di tambang? Tambang. Tambangnya apa? Nickel. Nickel. Pink. Gw chip-in dong. Gw chip-in dong. Goh boleh boleh boleh. Gw punya tambang juga kan? Oh! Nanti kita beli TV Guys! Gw latihan di TV lagi beli TV. Oke. Mas Jason keren banget. Oke. Kalau lu punya mobil berapa? Kalo pribadi cuman satu mobil. Tapi kalau ada agak ada 24 unit sih mas. Punya 24 mobil guys. Iya. Kerjaannya pedagang. Cuman pedagang tapi punya 24 mobil. Mobil antara supercar semua? Iya, ada juga Modena Spider satu, terus kayak Porsche gitu-gitu Oke, mau tanya, mobil pertama lo apa? Honda Maestro tahun 1991 Udah gak ada? Udah gak ada Mobil limpian lo? Mobil limpian gue sekarang? Gue sih pengennya punya classic cars juga sih, kayaknya Eleanor sih kayaknya Eleanor? Oke, kayak Atta dong? Iya, kayak Atta Itu udah gue jual ke Atta soalnya Oh, jual ke Atta? Oh, jual ke Atta lintar, guys Instagram lo apa? Kalau pribadi, Alvi Sofran Kalau misalkan showroomnya, aero99.autocars Oke, siap, guys Instagram? I am super fat I.m.m.super.fat Oke, I am super fat Pertama, mobil pertama lo apa dulu? Honda Jazz Honda Jazz? Mobil pertama, ya? 2007 Dari Maestro udah jadi Ferrari Next, dream car? Ini sih dream car saya waktu SMA Oke, udah, tercampe ya Oke, guys, kita lihat yang lain-lain Berapa lagi harga outfit mobil lo Dan apa profesi lo Thank you so much Thank you Siap, thank you Siap, mas Nah, sekarang kita ada dua SL R129 Ini berarti SL R320, ya? 320 Oke, sama dua pemiliknya Yang sebelah kanan? Aryo Aryo Tantra Tantra, oke Mas Aryo berarti yang punya yang merah? Iya, yang merah Mas Tantra yang silver? Oke, sekarang gue mau tanya nih Sekarang SL R320 gini Di market udah berapa? Minimal 1,5 ya Minimal 1,5 M? Depend on condition Iya Kalau yang istimewa? Bisa 2 M lah Bisa 2 M lah Gila banget Suratnya juga aman Suratnya aman Tuh guys, lihat kan Ini nyimpen mobil begini Udah lebih Untung-untung udah dimain kripto guys Kripto masih deg-degan Aik turun, ya kan? Ini disimpen aja Langsung 2 M guys Nah, sekarang mulai dari yang merah dulu Gue mau nanya harga outfit mobil lo Mulai dari kaki-kaki Velok Ini AMG SL berarti? Iya Ring 18 Sekarang AMG SL ini berapa nih? Kurang lebih mungkin sekitar R25 ya R25 juta AMG SL, oke Belang ya Oke, ban Toyo Oke, ban Toyo sekitar R2 jutaan satunya Berarti R8, R25, berarti R34 jutaan untuk ban doang Oke, apa lagi di sini yang di dandanin, mas? Body kitnya Body kit AMG yang ini? SL 73 SL 73, series Berapa body kit gini sekarang? R50 jutaan kali ya Kalau komplit Sekarang kalau begini kan berarti ada soft top Ada juga yang punya hard topnya kan? Oke, ini Hard topnya ada, tapi yang panoramik Panoramik, yang kaca? Iya, glass top Nah, glass top itu berapa tuh? Kemarin beli second sih Temen dateng beli dari Amerika Ini R150 jutaan R150 jutaan Oke, R150 jutaan belum kirim Glass top doang? R150 jutaan guys Glass topnya doang Aduh, add-on Jadi ada glass top lengkap ya? Enggak Oke, kalau begitu Apa lagi mas? Oh, sampai ini trip eksekutif Ada stitch-nya Apa? Oh, ini ada stitch, ada jahitannya di sini Di dashboard-nya Ini berarti eksekutif punya ya Oke Ini custom apa? Asli Asli Dari mobilnya, bawang mobilnya? Bawang mobilnya Top of the line-nya SL320 Oh, top of the line-nya SL320 guys Dapet glass top, 2-stitch ini jahitannya Luar biasa Nah, sekarang Mas Tantra Ini yang silver guys Oke, Mas Tantra Ini SL320 tahun berapa? Tahun 96 96 Ini pakai velg Mae Mae Oke, velg Mae ini berapa sekarang? Ini kebetulan agak Speknya agak lumayan Jadi mungkin Sekitar 50-an 50 jutaan Lebarnya berapa? 9,5-11 9,5-11 Belakangnya lebar banget 11 ya? Bannya pakai Toyo juga ya? Pakai Toyo Oke, jadi ini gua ucapan buat baru pelgnya doang 50 jutaan guys Apa lagi mas? Udah sih Semuanya sih masih ori Paling nambahin aksesoris itu aja tuh Apa? Telepon Aksesoris telepon ya? Telepon berapa tuh? Sekarang mungkin 10-an jutaan telepon doang guys Nah, gue mau tanya Mobil pertama lo apa? G-Klas G-Klas G-Klas? Mobil pertama G-Klas sih? Mobil pertama G-Klas guys Kalau gue aja pepe kondok guys Oke, dream car lo apa? G-Klas Next dream car G-Klas? G yang baru nih? G-Profesional Oh G-Profesional Nah, sekarang mau tanya Lo mobilnya keren-keren kerja lo apa? Jualan mobil Mau jualan mobil? Oh sama tadi ya jualan mobil ya Tapi ini mobil dijual apa PPJ nih? Enggak Pribadi Oh ini pribadi Ya emang enak Gue juga seneng jualan mobil guys Oke, nah sekarang gue tanya sama lo tau Lo mobil pertama lo apa? Mobil pertama dulu Lanser Lanser apa nih? Lanser yang generasi F-4 Oke, GTI SAI dulu SAI Tapi ini juga termasuk mobil pertama nih Yang beli pake duit sendiri Oh ini? Oh beli pake duit sendiri Iya bener Mobil pertama lo? Mobil pertama Dan udah berapa tahun disini tadi? Dari tahun 2012 Awet guys Ya kan? 2012 Sekarang next dream car lo apa? Aduh banyak sih Cuma mostly mobil tua 300 SL deh 300 SL Embahnya ini Gila, kelas guys Nah sekarang pertanyaannya Mobil pertamanya aja udah R129 Kerjaannya apa? Kerjaannya usaha deh Usaha? Di bidang? Di bidang hospitality Hospitality Lebih spesifik? Hotel dan F&B Hotel dan F&B Kerjaan-kerjaan yang mungkin Untuk kalian Atau yang bingung Nanti mau kerja apa Mau kuliah apa Kerja di bidang itu aja nih Tadi dua ini Mobilnya bagus-bagus guys Oke thank you so much Pak, mau tanya Instagramnya apa? Garasi Pejabat Garasi Pejabat Oke nomornya apa? Padli Ini 190 2.6 2.0 2.0 2.0 Boleh tau gak 190 ini sekarang udah berapa di pasaran? 300, 3.5 ya kan 300 juta 300 juta 350 juta guys Zaman dulu guys Gue punya mobil gini Dulu cuma 60 juta Terus dibawa ngabur orang lagi Tapi BPKB sih gue simpen Nah ini aslinya emang udah sunroof ya Oke ini body kit standar apa? Cosworth Cosworth Ini cosworth emang? Mobilnya cosworth? Enggak Apa dirubah cosworth aja? Karena 2.0 ya Ya dirubah body kitnya cosworth Kalau cosworth kan 2 titik 23 16 sama 25 16 25 16 ya Oke sekarang velg ini? Velgnya evo 2 Evolution 2 Berapa evo 2 gini sekarang? Paling masih murah 10 Paling 10 jutaan Oke Mobil ini udah apa lagi yang dipasang di custom? Ini wing belakang Ini bawaan body kit cosworth semua udah Cosworth Cosworth kira-kira body kit cosworth selain ini berapa? 80 jutaan ya 60 jutaan untuk body kit cosworth guys Oke sekarang gue mau tanya Mobil pertama lo apa dulu? Zaman dulu Honda sih Honda Brio Honda Brio Impian lo? Banyak impian lo banyak Next dream car 1 aja Porsche 912 lah yang tua tuh Porsche 912 Oke gue tanya Profesi lo apa? Masih kuliah Masih kuliah guys Udah punya pacar? Belum Belum Boleh kalau ada Instagram lo langsung kenalin FadliFRHN Oke guys thank you so much Yuk Fat Thank you Oke Mr. Brewong ini langsung dari Pangeran Arab guys Ya Sultan Arab Om Taye sama anaknya ya Kamu siapa? Zidane Zidane Oke Anak bapak ini sering banget ditemu gue Kalau kita Sunday morning riding bareng ya Oke Sekarang lagi bawa 280 CE Tiger Coupe Langka guys ini baru kelas Nah Tiger Coupe ini sekarang Pasarannya berapa? Wah kalau pasaran sih Memang karena mobilnya rare banget sih Pastinya sih harusnya di atas Satu setengah miliar Di atas satu setengah miliar Ya Bener banget guys Ini gak salah guys Zidane lo Umur berapa sekarang? 15 15 Mobil impian lo tuh apa sih? Impian Ini Ini? Ini Langsung dapet ya Mobil impian emang ini Kenapa lo suka Tiger Coupe? Karena kaca belakangnya Kaca belakangnya oke Cembung ini Oh cembung ya Sama dia Be legend Di merisi Legend banget ya Oke Oke 15 tahun Mobil kesukaannya Udah Tiger Coupe Berarti ini udah kelas banget guys Ya Yang suka ngatain mobil-mobil butut Dari lo belum berkelas guys Kalau lo sendiri ya Mobil pertama lo apa dulu? Dulu justru gue Awalnya malahan BMW Tapi ternyata Akhirnya merisi lebih enak Merisi lebih enak Merisi lebih enak Oke Dream car lo apa? Gue pengen sih sekarang ini adalah GTR-nya kali ya R34 R32 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 Di depan ada tuh guys ya Itu dia tuh Dream car gue tuh keliatan Cuma belum kebeli aja Belum kebeli aja ya Hahaha Sekarang gue tanya sama lo Kalau misalnya lo ada yang punya R32 Ngajak tukeran sama Tiger Coupe Lo bakal tuker gak? Pasti Pasti Nah sekarang gue tanya Kita lihat outfit mobilnya Ini AMG Hammer Ring berapa nih? 17 Ring 17 Oke berapa AMG Hammer Ring 17? Ini sekitar 60-an kali saya 60 jutaan guys AMG Hammer Ini velg juga bisa dijadikan investasi ya Iya Karena berapa tahun yang lalu Kaling berapa kan? Dan sekarang kan kita memang Mengambil temanya ini Tema AMG Oke ini jadikan ini juga AMG semua kan? Kayak body kit Body kit AMG Part number semuanya Yang gak pentingnya setengah mati Oke berapa body kit AMG? Hampir 15 jutaan tuh cuma depan belakang doang belum dicet Belum dicet Ini interiornya biru nih berarti silver on blue Interior ini berarti dari darternya gini apa lo beli baru? Waktu kalau sesuai sama fin numbernya dia biru Cuma waktu nyampe tuh gak bagus Jadi gue beli original dari Jerman Apa aja yang lo beli? Semua the whole interiornya Interior berapa lo beli? Sampai Jakarta itu bahan-bahannya 38 jutaan Bahan tuh baru kain-kainnya doang? Kain-kainnya aja Gila banget Memang ngegaid-gaidnya jadi abisnya sekitar hampir tebul 60 juta tuh buat interior bahan-bahannya doang Berarti asli gaya Jadi kalau kita beli mobil usahakan jangan yang retrim dengan bahan yang tidak original Art original Oke gue tanya sama lo Lo punya air tagger coupe kerjaan lo apa ya? Kerjaan gue nongkrong-nongkrong aja kayaknya Oh gak gak? Gak kalau bisnis gue sendiri property Property berarti apa? Development Property developer ya Jadi dan kelas berapa? Kelas 3 SMP Kelas 3 SMP Oke punya Instagram Zidam? Punya Apa Instagramnya? Zidam Zaki Kalau gak iya? Taye Masyur Masyur? Udah itu aja Taye Masyur Nakmur selalu Oke thank you so much Thank you thank you Nama siapa kenapa ini Mat? Amat Oke Sylvia S15 Boleh tau gak outfit mobil lo ini velok pake apa Mat? Regamaster Regamaster? Evo berarti? Regamaster biasa nih yang dari Regamasternya Oh real Regamaster Ori? Bukan Marcus-nya yang bolong gak ada dokter Oke ini Regamaster ini berapaan sekarang? Sekarang tergantung speknya sih Mas Nah tergantung speknya? Iya Sekitar berapa? Kalau 89 mungkin Pala 2 kali ya 89 Pala 2? Iya 25an sampe? Tergantung kondisi lagi tadi balik ke kanan pelak rega tuh banyak bahan yang retak Oh banyak yang retak? Oke sekarang gue tanya Sylvia S15 sekarang pasaran nya berapa? Gak ada patokan lah Gak ada patokan? Gak ada patokan? Ziko dari Garasi Drift yang saya beritahu Di atas 500? Di bawah 1 M? Bisa jadi Bisa jadi? Oke Lo boleh kasih tau kerja lo apa ya? Toko Velg Toko Velg Namanya? Riverside Riverside Instagramnya apa? Riverside Instagramnya Follow guys Nah karena kalau kita ngomong mamat Riverside Ini Toko Velg paling termasuk di Jakarta Semua orang di Indonesia ke Toko Velg dia ya? Tukang Velg mobilnya bagus-bagus juga punya Super MK4 juga guys Mantap Thank you Mat Thank you thank you Oke guys sekarang kita sudah bersama Rifki Di sini yang membawa 3 mobil sekaligus guys Oke ada 2 seri 8 dan 1 GTR R32 Nah sekarang gue pengen tanya dulu outfit mobilnya Ki Oke Seri 8 ini pakai Alpina apa nih Velg? Alpina Klasik Alpina Klasik Di step up jadi 18 Oh step up dari berapa ring berapa? Dari 16 ke 18 16 ke 18 Berarti barrel sama lipso baru 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 nya pake? Pake punya aftermarket cuman emang buat step up ini Dia modelnya kayak Radenox cuman dia aftermarket Oke mau Alpina step up jadi 16 ke 18 ini berapa? Kalau gak salah sekitar 50-an lah 50 jutaan udah jadi step up ya? Iya Belum sama velgnya ya? Belum sama velgnya? Oke Oh jadi harus sama velgnya? Kalau ya sekitar 65-70 lah 70 jutaan untuk jadi Alpina yang di step up dari 16 ke 18 Sekarang gue tanya seri 8 begini mobil begini berapa pasaran-pasaran? Wah kalau gini gak dijual sih Kalau udah jual enaknya berapa? Iya Kalau kita udah nanya sama volet kalau susah guys gak ada harganya guys Tapi 1 miliar lebih? Lebih 1,5 miliar? Lebih 2,5 miliar? Lebih Gila guys Ya gak ada yang punya ya Ini tahun berapa? Tahun 93 Tahun 93 Nah belakang ini berarti pake Alpina juga ya? Ini sama Alpina juga Sama Ini ring 19 kan? Emang dia one piece aja kan? Iya one piece Cuman dia celong ya? Iya agak celong Agak celong Oke berapa velg ini? Ini pasaran nya pala 4, pala 5 lah kurang lebih 40-50 jutaan Oke seri 8 begini ini berarti 850 ya? 850 V12 V12 Oke 2 mobil begini yang punya di Indonesia seri 8 nya ada berapa? Kayaknya ya tebakan gue kurang dari 10 sih kayaknya Gak sampe 10 guys Dan 10-10 nya pasti gak dijual Orang kaya guys! Kita lakukan R32 guys Oke R32 Skyline GTR Sekarang pelek Ini pake Nismo guys Iya Nismo LMGT 3 Pelek begini udah mahal banget kan ini? Mahal Berapa nih? Kayaknya di atas 60-70 lah sekarang lah Gila guys Ini pelek doang Oke terus spek mobil ini ada yang? Enggak Masih originalnya cuma lower ring kit doang Iya Sama udah yang lainnya masih original semua Interior masih original Lower ring kit berapa? Standar lah kalo ibah sekitar 3 jutaan 3 jutaan Nah sekarang mobil ini speknya V-Nord? Masih spek Enggak ini V-spek V-spek Bedanya V-spek sama yang biasa apa? Kalo secara cuman liat kaset mata bedanya cuman remnya dia Brembo Iya Kalo yang biasa kan GTR R32 biasa dia Nissan Iya Sama velg standarnya itu dia bawaannya BBS Tapi mesinnya sama-sama RB26 Mesinnya sama-sama RB26 Turbo Oke guys Mobil ini sekarang pasaran nya berapa? Pasaran nya waduh 1,5M lebih pasti doang? Lebih 2M? Lebih pasti 2,5M? Tergantung tawarannya Oke Sekarang gua tanya Ki yang malu Ki Ya Mobil dibawa sekali tiga Mobil lu keren-keren banget Dari kemarin mobil semua yang lu bawa tuh gak ada yang gak keren Kerja lu apa? Cuman nyemir-nyemir doang sama nyuci mobil Nyuci mobil Punya bengkel cuci Jangan begitu anda Kalo gak saya tuduh anda bagi ngepet Kalo ngepet ya Pesugian ya? Engga ga pesugian Jadi apa dong? Saya bengkel Bengkel gue Bengkel guys keren banget tuh jaman sekarang gak ya guys Kerja-kerja di kantor segala macem ya Nanti beli mobil juga susah Gampang Hah? Kalo gua kan keliling kampung Keliling kampung Keliling kampung bini gua jaga liu gitu Kita jaga liu Ya udah jadi mobil pertama lu apa Ki? Honda City dulu Honda City? Oh buat mainan Buat mainan? Sekarang masih ada gak tuh Honda City? Pindah ke MRC Pindah ke BMW gitu-gitulah paling sejauh-jauh Eropa Oke Next dream car lu apa? Porsche Porsche? 930 Turbo Oke Instagram apa Ki? Instagram gua Rizky Basporo Rizky ya? Rizky Basporo Oke Thank you so much Ki Thank you Somoya